Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat kaca film saya akan sedikit berbagi berbagi informasi nih ketika sahabat kaca film ingin memasang kaca film di jendela rumah ya tentunya yang jendela kayu nih yang terbuat dari kayu kan sering mengalami bintik-bintik di bagian sini ya bagian tepinya entah itu masuk serbuk kayu atau masuk debu nah sekarang saya akan sedikit berbagi informasi buat sahabat yang masih pemula kalau yang masih senior kalau yang udah senior silahkan bagi-bagi informasinya siapa tau saya bisa belajar juga dari senior-senior oke coba kita langsung aja pembahasanya ya kaca film yang saya gunakan ini kaca film cermin dengan tinggi kaca ini tinggi kaca ini sekitar 185 ya 185 cm oke coba pertama kita kita bersihkan dulu kita bersihkan dulu kacanya gunakan cutter ingat cutternya harus ditekan yang bagian tengah ya jangan di ujung nanti kacanya baret gunakan cutter yang tajam supaya tidak baret untuk bagian tepi usahakan jangan sampai hancur ya bagian tepinya supaya partikel kayunya itu tidak tidak mengganggu kaca film jika masih ada partikel kayu coba digosok menggunakan sikat sikat gigi yang kaku itu siapa tau bisa mengurangi serbuk kayunya ini kebetulan ada sedikit tidak rapi ya kayunya banyak sekali kotoran tapi saya kali ini tidak menggunakan sikat ya teman-teman karena tidak bawa sikat saya tidak mengira kalau bakal skotor ini kayunya ini sudah selesai ya sekarang coba cek ulang menggunakan kain pinggirannya biasanya ada yang apa namanya itu pelitur-peliturnya itu tempel di kaca ini saya cek dulu sebelum saya tempel oke sudah lumayan bersih jika belum bersih silakan diulang ini apa nih ini ada cat yang belum terkikis hampir saja kecolongan teman-teman oke ini saya rasa sudah bersih ya nah bagaimana jika teman-teman itu pasang kaca yang cukup lebar dan cukup tinggi sendirian nah saya punya sedikit metode semoga teman-teman bisa menerapkan metode ini ya sekali lagi khususnya ini buat yang belajar kalau yang sudah mahir ya gak perlu oke yang pertama silakan semprot dulu kacanya kita gunakan kaca ini sebagai media untuk melepas lapisannya ya ini saya tempel dulu jika ada jika ada media jika ada media kaca lain silakan pakai media kaca lain tapi ini kali ini gak ada jadi tinggal satu ini aja oke saya buka seperti ini ini kepanjangan ini ya teman-teman saya potong dulu terlalu panjang ini saya potong dulu setelah itu kita buka lapisan plastiknya otomatis lapisan plastiknya sebelah sini ya kita buka dulu ini jika kacanya lebar ini anggap aja lah kacanya ini lebar selebar satu meter gitu anggap aja seperti itu ini buat contoh pada HGKnya pakai langsung kita buka sendirian juga bisa kalau cuma ini kan gak lebar ini cuma setengah meter kita buka lapisan plastiknya seperti ini setelah itu kita semprot kaca filmnya kita semprot nah setelah itu kita tempel lagi plastiknya yang tadi tempel pelan-pelan oke dekatkan otomatis dia menempel dengan sendirinya ya terus bawa terus tinggal nempel nah ayo terus ayo terus ya terus ya 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 oke jika sudah silahkan di bulung ya nah bulung seperti ini oke jika sudah bagian tengah bagian bawah sini kan belum ya belum dibuka ya kita sekarang giliran buka yang bagian bawah oke kita buka dulu bagian bawah entah bagaimana caranya yang penting teman-teman yang bagian bawah bisa pindah ke atas pikir aja ya atau bisa juga dengan cara digulung dulu yang tadi sudah apa nah ini kita buka karena ini kecil ya tadi langsung saya puter aja ya kalau katanya besar tadi tak gulung dulu kita gulung kita tempel lagi pelan-pelan caranya sama seperti tadi pelan-pelan aja teman-teman ini kaca film yang saya gunakan kaca film silver merknya 3M oke sampai batas yang sudah saya lepas tadi semprot seperti tadi caranya setelah itu kita tempel lagi plastiknya nah jadi ini sudah terlepas semua lapisan plastiknya ya tempel lagi seperti ini baru kita gulung dari bawah kita kita gulung dari bawah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita gulung seperti ini terus jangan terlalu keluar jalur tetap harus pas ya nanti miring gulungnya kita gulung sebentar ya teman-teman kita bantu emas agil ini gil kita film ini gil oke nah ini jika berdua cukup mudah tinggal seperti ini ini jika berdua teman-teman apalagi katanya kecil jadi bukan masalah terima kasih oke kita lanjut ke pembahasan kita tadi yang sebelah sini ya sekarang kita bersihkan dulu kacanya menggunakan wiper langsung gas scraper aja gitu langsung gas scraper ini kita bersihkan dulu ya kacanya semprot yang rata kalau itu kita bersihkan ingat gunakan tisu jangan kain takutnya kain itu ada pasirnya ya mending cari amannya aja teman-teman gunakan tisu setelah itu untuk bagian tepi seperti biasa kita finishing menggunakan tisu untuk area yang tidak terjangkau caranya tisunya dipadatkan ya dilipat yang padat yang rapi padat setelah itu kita semprot ingat waktu nyemprot bagian tepi tepi bingkai jangan disemprot ya tipis-tipis karena dikhawatirkan debunya itu turun ya mengalir ke bawah itu nanti yang menyebabkan bintik-bintik setelah itu coba kita tempel kaca filmnya kita tempel kaca filmnya seperti ini teman-teman ya terus sambil dipegang biar nggak jatuh tempel terus ingat kalau untuk jendela yang berbingkai tepi kayu ini jangan sampai kaca filmnya geser-geser kalau pakai metode seperti ini untuk kaca yang lebar itu gampang teman-teman itu kelebihannya jika masang sendirian silahkan gunakan cara seperti ini aja jika kacamu lebar tapi jika kacanya kecil kayak gini ya langsung buka aja ini kan cuma ngasih contoh ya oke sudah lapisannya diambil tuh atau bisa juga digunakan supaya kaca filmnya nggak barit untuk melapisi kaca filmnya ya nah ini langkah yang paling krusial nih teman-teman ya cukup penting yaitu airmu jangan didorong ke samping kalau didorong ke samping dikhawatirkan nanti airnya tuh terlalu banyak ke samping sehingga membawa partikel-partikel kayunya ya silahkan ditarik ke bawah seperti ini bagian tepi bagian tepi dulu nah baru bagian tengah tarik ke bawah pokoknya jangan ke samping lah jadi dengan cara seperti ini itu lebih aman ya untuk bagian tepinya lakukan hal yang sama di bagian bawah sini ini ada yang lem tuh nah seperti ini teman-teman yang terpenting bagian tepi dulu oke aman sip setelah itu bisa teman-teman gunakan scrapernya ya itu mungkin scrapernya cuma bawa satu tak kasih tahu cara motonya teman-teman ya tapi sebelumnya seharusnya di scraper dulu baru dipotong mari gil ini selesai saya gunakan scraper untuk membantu mengerikan jangan pakai biper dua kali ya itu nggak recommended jangan sampai mentok dulu dikasih sisa atau boleh juga ditarik ke bawah yang penting airnya jangan sampai mentok dulu ingat wipernya harus bersih jika kasar di amplas dulu supaya nggak beret kasih air sedikit biar licin sekaligus bisa memberi jejak dia jadi area mana yang belum terjangkau itu ketahuan nah dorong pakai scraper arah ke bawah seperti ini oke sekarang kita lakukan pemotongan ya oke teman-teman untuk memotong itu silahkan gunakan scraper seperti ini kita dorong mentok ke bingkainya setelah itu kita ambil bagian atasnya ini kita tarik ke bawah kita potong bagian atasnya ingat cutternya jangan miring tapi sejajar dengan dengan bingkainya sejajar ya kita sandarkan seperti ini tapi jangan terlalu menyandar sejajar lah kalau kita ukur itu 90 derajat dari kaca ya contohnya seperti ini gunakan cutter yang tajam tapi jangan ditekan cukup dijalankan aja atau jika teman-teman sudah mahir bisa pakai tangan seperti ini ya pakai tangan seperti ini bisa ingat cutternya jangan terlalu ditekan kenapa kalau ditekan nanti serbuk kayunya itu kepotong kalau kepotong ya masuk ke kaca film itu yang menyebabkan bintik setelah itu untuk mendorongnya silahkan gunakan tisu gunakan tisu seperti ini terus tahan supaya airnya nggak balik lagi nah tahan sampai airnya mengering baru kita gunakan scraper biasa ya kan untuk menguatkan jadi lakukan cara seperti itu di sekelilingnya ya oke silahkan dilihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke coba kita lihat hasilnya jika teman-teman ingin tahu kita lihat hasilnya ya aduh mana tadi nah ini teman-teman ya masih ada tuh bisa teman-teman ketahui ya bisa teman-teman lihat ada jarak setebal cutter nih jaraknya ya kan kenapa? karena saya motonya itu tadi gini makanya ada jarak setebal cutter itu nggak apa-apa cukup bagus ya hasilnya rapi kalau cuttermu gini motonya waduh nanti serbuk kayunya kepotong makanya cutternya harus gini nggak apa-apa ini ada toleransi setebal cutter jaraknya kalau dilihat dari jarak jauh ya nggak kelihatan ya tuh cukup rapi hasilnya oke yaudah segitain funnya teman-teman panas disini aku mau ulang yaudah jika ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh